Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di pelajaran yang Kesepuluh Setelah Sembilan pelajaran sebelumnya kita belajar Terminal dan desktop Di pelajaran desktop kita mempelajari KDE Dan kali ini kita kembali mempelajari Desktop tetapi kita tidak akan Berbicara tentang KDE kita gak belajar KDE disini tapi kita belajar Unity Unity adalah desktop Default di Ubuntu Bawaan Desktop yang Sengaja dibikin oleh canonical Sebagai trademark Sebagai ciri khas Orang melihat Dari kejauhan Oh itu adalah Ubuntu Seperti itu maksud canonical Dengan Unity ini Dan kita akan belajar Langsung Mempelajari semua Dasar-dasar penggunaan desktop Unity ini Ini gak sempurna Tetapi Saya harap dengan ini Anda yang masih baru Belajar Linux Belajar Ubuntu Langsung Bisa memakai Unity Tanpa sulit Tanpa sulit Dan tanpa Ada pertanyaan-pertanyaan yang Menyulitkan Oke Selain pandang dulu ya Oke Saya mulai ke pelajaran pertama Selain pandang Ya Yang perlu Anda pahami Unity itu bukan Desktop Windows Sama sekali Anda gak nemukan yang namanya Taskbar disini Kalau di Windows Anda melihat taskbar Di bawah Ada menunya Terus ada taskbarnya disini Anda bisa Melihat aplikasi-aplikasi Anda Kotak-kotaknya disini Disini ada sistem tray Di Windows seperti itu kan Tapi di Unity Anda gak nemukan itu Anda harus ganti Paradigmanya Desktop metafor Anda Harus berubah Yaitu Taskbar Anda Itu diwakili dengan ini Yang di sebelah samping ini Ini namanya launcher Setiap icon-icon disini Kotak-kotak ini Adalah shortcut Sebagai mana di Windows Anda taruh shortcut di Apa namanya Di Desktopnya Anda Tapi Anda disini Anda meletakkannya disini Teratur di dalam satu Launcher ini Nah Ini taskbar Jadinya nanti aplikasi Anda jalan Itu disini Nah seperti ini contohnya Oke Kemudian menu Menunya Sama seperti di Windows Anda buka menu disini Dengan tombol Win Tombol Win itu tombol Berlogo Windows Di sebelah tombol kontrol Di keyboard Anda Oke Tekan tombol Win Oke Ya seperti ini Tekan Tekan lagi Dia tutup Inilah menu kita Ya Dia dirancang Supaya memenuhi layar Sekali kita klik Dia langsung memunculkan Menu Dan kita akan memilih aplikasi disini Tapi kita nanti Nanti aja ya Kita masih selayang pandang Kemudian panel atas Nah Kalau di Windows Anda mendapatkan satu panel yang All in one Ada menu nya Menunya ini Disini Di pojok sebelah Kiri bawah Kemudian sistem tray Ada di sebelah Kanan bawah Task bar nya ini Di tengah Oke Disini Anda dipisah Ya Ini launchernya Menunya disini Kemudian ini ada panel Di atas ini Panel di atas ini Sistem tray nya ada disini Ya Tanggal Kemudian Cara lockout nya juga disini Bukan di dalam menu Kalau di Windows kan Kita temukan Lockout di dalam menu Tapi enggak Di Unity kita Lockout nya lewat sini Di pojokan sini Nah nanti aplikasi-aplikasi yang butuh Sistem tray Nongkrong nya disini Mereka berpijaknya disini Oke Itu Selayang pandang Oke Saya Kira Anda sudah paham Oke Saya coret ya Dan kita beranjak ke Pelajaran kedua Oke menu Bagaimana cara membuka menu Caranya Anda sudah tahu Yaitu dengan tombol win Oke Atau dengan klik Disini Nah Jika Anda bingung dengan Unity Anda akan dimudahkan dengan Tombol win Tekan tahan Ya Anda akan melihat Overlay Sebuah layer Apalah namanya Terserah Sebuah papan yang disitu Anda dikasih tahu Tabel Keyboard shortcut Alt F1 itu akan Apa Super Tombol super Maksudnya tombol super itu tombol win Nah Di KDE Anda sudah belajar di video sebelumnya KDE menyebut Tombol windows sebagai Meta Tapi Unity menyebut Tombol windows sebagai Super Oke Dua istilah yang berbeda Tapi maksudnya sama Super tab Maksudnya apa Super 1 sampai 9 Anda diberitahukan Jadinya Ini salah satu yang membedakan Antara Unity dengan Windows Atau Unity dengan KDE Anda tekan tombol win Anda bisa melihat Overlay Daftar Shortcut Lengkap Oke Anda akan bisa belajar sendiri nanti Ini masih Pembelajaran awal Oke Sekarang kita buka menu ya Ini Tombol-tombol kecil disini Adalah setiap halaman Dari menu Anda Anda dikasih Minimal 1 2 3 4 5 6 6 halaman Dan ini akan bisa ditambah Nah Halaman ini Istilahnya di Di Unity Adalah Lenses Lens Ya Unity Lens Nah ini bisa ditambah nantinya Kalau Anda Nggak perlu juga Nantinya bisa dihapus Kalau nggak perlu Nah Sekarang gimana Katakanlah kita pengen Buka salah satu program ya Katakanlah Firefox Kita cari disini Kita nggak usah pakai Mouse ya Kita cuma pakai Keyboard aja Ketik disini Fire Nah disini ada Firefox Tekan tombol bawah Bawah satu kali lagi Nah Highlight Dia di highlight disini Dia Apa Di warna putih Tekan tombol enter Ya Tunggu sebentar Firefox akan muncul Ya maaf ini nggak ada internet Tentinya Lihatnya Anda melihat pesan error disini Nggak masalah tapi Kita matikan dulu ya Oke Itu caranya yang buka aplikasi Atau Anda bisa mencari aplikasi Dengan cara seperti ini Ini matikan dulu ya Lihat disini Ini ada lens Untuk aplikasi A Ya Kemudian Lihat Disini ada Bagian Recently used Kemudian ini Install Kemudian ini More suggestions Kemudian disini ada task plug-ins Ini Yang dua ini Kalau Anda mau Mengkliknya Anda butuh internet Nah Kalau nggak ada internet Anda lihat yang disini Nah ini yang terinstall di komputer Anda Sebenarnya Yang Anda lihat ini Ubuntu saya Ini cuma Live Live hard disk Saya nggak ingin install Ubuntu yang ini Ini Ubuntu 1504 Oke Saya berikan contoh Misalkan saya ingin Buka Ini misalnya Software updater Saya buka yang ini Klik Jadi Apa Dia akan muncul Ya Seperti ini Oke Itu contohnya ya Kemudian Kita bisa Mengubah ukuran ini Menu kita ini Yang gede banget Menutupi satu layar Kita bisa perkecil Dengan tombol ini Nah Ini sama kayak Minimize Maximize Oke Jadinya Kalau kita udah perkecil Nanti kalau kita buka menu lagi Ukurnya udah nggak gede lagi Jadi kecil Ya Kalau kita mau balikin Ya Klik aja Lagi nanti dia Membesar Kita kecilkan Kita perbesar Oke Saya harap Anda paham dengan Penjelasan ini Oke Pelajaran kedua selesai Saya anggap Saya anggap Anda udah paham Ya saya coret Sekarang Saya akan perkenalkan Konsep launcher Ya Ini konsep yang beda Dengan di Windows Bahkan dengan KDE pun berbeda Karena Canonical berusaha keras Untuk bikin sesuatu yang beda Ya Itu sulit sekali Karena memang Desktop semuanya udah ada yang pegang Mac West 10 Windows Sudah punya ciri khas sendiri sendiri Gimana kita bisa Nyeleh dewe Apa Menjadi yang unik Ya itu sulit ya memang Ya Akhirnya mereka Bikin Variasi seperti ini Kemudian Sekarang Saya matikan dulu ya Ya saya perkenalkan launcher Ini launcher 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 Maksudnya peluncur Nah Peluncur apa Peluncur aplikasi Nah Aplikasi Anda Shortcutnya diletakkan disini Nah Dan kita bisa memanggilnya Dengan klik Ini Ini Nautilus File Manager Klik Dia terbuka Seperti ini Oke saya matikan ya Kita bisa dengan klik kanan Klik Ya Dengan pilihan yang sudah ada Kita mau buka folder yang mana Misalkan Pictures Oke klik Nah Dia langsung membuka folder Pictures Oke saya tutup ya Nah Sekarang Saya perkenalkan ada konsep yang berbeda Dengan di KDE Atau yang di Di desktop manapun Tahan tombol win Anda melihat overlay Tapi ini gak penting Yang penting ini ya Nomernya Nah Nomor ini nomor apa Nomor untuk membuka Katakanlah Anda pengen Buka Yang ini Libre office writer Tekan win Kemudian Tahan Tekan tombol 4 Maka dia akan terbuka Nah itu konsepnya Memang Unik Dan ini agak lucu mungkin ya Tapi ini Cukup bermanfaat Berguna Ketika Anda sering Mengakses Aplikasi-aplikasi Yang ada disini Oke Anda paham ya konsepnya Nah ini win 1 Win 1 Win 1 berarti yang ini Tekan 1 Maka program Ubiquity Ini akan muncul Nah seperti itulah Konsep-konsepnya Kita tunggu aja Sembari nunggu Ya ini Ubiquity Saya bilang tadi Live hard disk Berarti Ini bukan Ubuntu Entry Setelah ini masih Versi live CD aja Oke Quit Saya tutup aja dulu Oke Sekarang kita belajar Masalah klik kanannya Klik kanan Di setiap aplikasi Kita punya behavior Yang berbeda-beda Perilaku yang berbeda-beda Klik kanannya itu beda-beda Nah Seperti ini Oke Seperti ini Ya Tapi Di semua klik kanan Kita selalu menemukan Unlock Atau Kalau kita Jendelanya sedang berjalan Klik kanan Quit Nah Seperti itu Misalkan ini ya Film setting saya buka Saya biarkan dia jalan Oke Klik kanan Quit Seperti itu Caranya Kalau di Windows kita Buka jendela ya Di text bar bawah ini Klik kanan Close Ya Tapi disini kan gak ada Nah Gantinya disini Kalau misalkan Anda buka File manager Klik kanan Quit Ya Tutup Seperti itu Oke Sekarang Saya ajarkan Caranya ngepin Ini aplikasi yang belum ada disini Misalkan apa Katakanlah ini Rhythmbox ini Saya buka Rhythmbox Oke Rhythmbox Gimana caranya dia selalu ada disini Ikut teman-temannya Ya caranya gampang Klik kanan Lock to launcher Saya tutup ya Nah Dia tetap ada disini Seperti itulah caranya Dan kalau Anda Pengen menata ulang Apa Urutannya Klik drag Taruh di tempat yang Anda suka Misalkan di bawah Rhythmbox Nah Seperti itu Mudah bukan Inilah kemudahan Unity Yang Yang kita Sangat dimudahkan dengan ini Ya Dan Anda akan sangat dimudahkan Kalau Anda tahu caranya Nah video ini akan menunjukkan itu Caranya Kalau misalkan Anda sudah gak seneng Rhythmbox Klik kanan Unlock Maka dia akan hilang Seperti itu Ini sama dengan Prinsip shortcut di Windows Kalau misalkan Anda seneng shortcut Anda bikin shortcutnya Taruh di desktop Kalau gak seneng Klik kanan Anda hapus Mungkin remove to trace Nah seperti itu Nah Saya anggap Anda telah paham Di pelajaran ke Apa Yang launcher ini Yang ketiga Saya hapus Ya Sekarang kita masuk ke Pembelasan ke Empat Masalah tray Sistem tray Nah Di Windows Anda temukan Sistem tray itu Jadi satu dengan panel Ya All in one Di sebelah Kanan bawah Ya Tapi di Ubuntu Di Unity ini Anda temukan Di panel yang terpisah Panel atas Di sebelah kanan atas Nah Apa isinya Isinya secara default ini Network manager ini Ini network manager namanya Ya Network manager upload Kemudian Apa namanya Apa Karakter map ini Pemilih Pemilih bahasa Pemilih Input system Misalkan Anda ingin Ganti input system Ke keyboard Jepang Atau keyboard Cina Lewat sini Nah kemudian Battery applet Ini disini Apa namanya Kita Kalau pakai laptop Nantikan ada baterai Nah Dia indikatornya Ini akan muncul disini Kemudian Volume 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 upload Ini Apa namanya Dia akan Mengatur Indikator Memunculkan indikator disini Tentang suara Jadi kita perkecil Suara ini Kemudian nanti Kalau misalkan Rhythmbox Memutar sebuah audio Dia akan muncul disini Nama audinya muncul Kita bisa Matikan Pause Nyalakan lagi Forward Dan seperti itulah Kemudian disini Kalender Ini jam dan kalender Klik Klik aja Menurutkan melihat Sekarang tanggal berapa Oke Kita bisa ganti juga disini Ganti Ganti area Nanti kita Jamnya otomatis ganti juga Kita kan Indonesia ya Jakarta Kita ganti Makassar Nanti dia berubah jamnya Secara otomatis Jam berapa Kemudian kita pilih Indonesia Bagian timur Jawapura Misalkan dia ganti juga Jamnya Kita kembalikan lagi ya Ke Jakarta Oke Ini tentang time Sekarang bagian terakhir Nah disini Di menu terakhir Di menu Apa Sistem tray yang terakhir ini Yang selalu ada disini Menu shutdown Yang disini juga ada Lockout Suspend Hibernate Kemudian ini yang penting About this computer Ini fitur yang Dikususkan dia Di unity Kita bisa melihat Sistem kita Ini sistem saya Memory saya 2GB Prosesor saya Memang Intel Celeron Grafik saya ini Arsitektur saya 32 bit Dan ini 1GB Kenapa kok 1GB ya Karena memang live CD Mau gimana lagi Seperti itulah Oke Kemudian Kita bisa mengakses Ubuntu help Disini Nah ini penting ya Kadang-kadang kita Selalu mengabaikan hal ini Padahal ini sangat penting Pengguna Linux Gak baca help itu Lucu sekali Kalau ini diabaikan Padahal ini Orangnya Orang-orang di Apa Developmentnya Ubuntu Udah bikin help Dengan sangat lengkap Dan banyak Masa gak dibaca Ini padahal penting sekali Oke Nah saya harap Nanti kalau anda belajar Sering-sering baca ini Anda akan Bisa pinter Tanpa internet Karena baca ini Nah insya Allah Oke Sampai dimana tadi Ya Sampai di bagian tray terakhir Ini pelajaran keempat Oke Saya anggap anda udah paham Ini selesai ya Saya coret Sekarang kita mempelajari Satu hal Yang ini Memang cuma ada di Ubuntu Cuma ada di Unity Kita akan belajar H U D H U D Human Head up display Ya Head up display Apa itu Head up display itu Anda kenalnya Seperti Seperti Di dalam Helm Iron Man Seperti itu Anda melihat Head up display Display yang ada Di dalam helm Itu fituristik ya Tapi Disini kenyataan Kita melihat Apa sih H U D ini Ini adalah sebuah fitur Yang luar biasa Sangat memudahkan kita Yaitu apa Fitur integrasi pencarian Jadi kalau kita Pengen Melakukan sesuatu ya Saya kasih contoh Klik kanan New folder Kita bikin folder baru Caranya kayak gini Ini folder Nah Gimana kita bisa melakukan ini Tanpa klik Dengan H U D H U D itu apa H U D itu tombol alt Tekan tombol alt A L T Nanti akan muncul Disini Jendela kecil Ini bukan menu loh ya Bukan menu yang tadi Ini H U D ini Ini head up display nya Kita lihat Icon nya disini Icon apa Icon Nautilus kan Nah Jadi Perintah yang akan Dia terima disini nanti Perintah Nautilus Nah kita mau ngapain Ketik kan Mau new folder kan Ya ketik coba Folder Loh Lihat Ini salah Folder Nah Disini kita muncul pilihan New folder Loh Apa yang terjadi kalau kita pilih Kita enter Lihat Disini langsung Dia muncul New folder Oke kita kasih nama Kasih nama Oke Seperti ini Contohnya Mau contoh lain Kita coba Kita coba ganti ya Ini Menu menunya ini Kita coba Sort by Sort by Misalkan type Kita Sortir Jadi disini gak kelihatan ya Kita lihat yang Yang ini aja Oke Oke Sebentar Sebentar Kita carikan yang Kelihatan aja Ya Ini kan banyak filenya HUD nyala ALT ya Tekan ALT Kemudian Kita mau By apa By Modification date Oke Ini diatur berdasarkan Modification date Tadi kan Reversed order ada ya Reversed order berarti dibalik Ya Kita bisa Membalik Jadinya Yang teratas yang terbaru Kayak di block Ya kayak gitu Oke Kemudian Kita bisa By type Nah By type berarti Diatur Ditata berdasarkan jenis Ini gambar sendiri Package Sendiri Kemudian yang lain-lain juga sendiri Gitu Oke By type Kemudian Nah ini Wih Gampang-gampangannya Seperti anda di windows Klik kanan Misalkan ya Klik kanan Sort by type Sort by Apalah Kemudian Yang lain-lain Itu bisa dilakukan dengan HUD Kita bisa mencari Ini sangat memudahkan nanti Kalau anda Mengerjakan program-program yang lain Katakanlah GIMP Kita belajar Desain grafis Misalkan Gak perlu susah-susah ngeklik Kita bisa pakai HUD ini Sangat memudahkan nantinya Oke Seperti itu ya Itu konsepnya Katakanlah Kita ingin tab baru ya Ketik tab New tab Nah seperti ini Oke Ya Oke kita coba Contoh yang kedua Maaf maaf Contoh yang kedua ini Firefox ya Saya kasih contoh kecil aja Kecil Betapa bergunanya HUD ini Head up display Oke Saya ingin Bikin tab baru Buka HUD dulu ALT Tab Maaf Tab Oke Enter Nah Tab baru Seperti itu Kemudian Saya ingin buka alaman add-on ADDON Coba kita buka Enter Nah Add-on manager Dia langsung bisa membukanya Kemudian Kemudian Mungkin Kita mau lihat Proxy Oh Kayaknya dia gak bisa Ladur kesana Network Ya Jadi seperti ini Oke Sekarang Kita Kita lihat Kita lihat Coba Private bisa gak New private window Ya Dia juga bisa Oke Intinya HUD itu Adalah Fitur yang mampu membaca Keseluruhan menu Dari sebuah aplikasi Apapun itu Yang sedang berjalan Dia bisa membaca seluruh Menunya Setiap Item-item dalam menu Kemudian dia bisa Mencari sendiri Dia bisa mencarinya Dan dia bisa mengeksekusi Perintah apapun Di dalam menu itu Itu canggihnya HUD Canggihnya Unity Oke Sekarang Saya anggap Anda sudah mengerti HUD Ya Ini perlu Anda latihan ya Silahkan Dicoba-coba sendiri Sampai puas Sekarang kita masuk Ke pelajaran terakhir Ini pelajaran yang agak panjang Multitasking ini Oke Seperti di Video-video KDE yang kemarin Ya Saya akan tunjukkan Saya buka banyak jendela dulu Oke Buka banyak jendela Kalau tidak gini Kan tidak mengerti Ya Kita coba Alt-Tab Seperti di Windows Switcher Windows Switcher Nah seperti ini Kita bisa kontakkan Di jendela Dengan switcher yang Cakep seperti ini Buka ke Firefox Pindah ke System Settings Buka yang lain Writer Oke Simul Screen Recorder Kemudian yang lain Ya seperti itulah Kemudian Saya perkenalkan Winway Ini sama seperti Di KDE Spread Window Konsep yang sama Karena itu Saya bilang kemarin Ini konsep yang Ada di semua desktop Di Linux Ya Kita bisa melihat Overview Selayang pandang Semua isi Aplikasi yang sedang Berjalan Di satu desktop Yang seperti ini Oke Saya harap Anda paham Oke Kemudian Win S Ya sebelum kita Main Win S Win S ini Sama seperti di KDE Desktop Overview Keempat desktop Kita Lihat secara bersama-sama Dalam satu waktu Gimana caranya ini Dinyalakan dulu Di System Settings Appearance Behavior Nah Enable Workspaces Nah Istilahnya sama kan Workspaces Di KDE Kita kenal Virtual Desktop Seperti itu Oke Sekarang Workspace feature ini Sudah ada Kalau kita klik Nah Jadi seperti KDE Kan Lihat Ini bisa dipindah Kesini Ya Ini dipindah Ya Pindah kesini Ya Ini biar disini Firefox Ini dipindah Kesini Ya Kemudian Ini dinyalakan Win S Ini pindah Kesini Ini pindah Kesini Ya Seperti ini konsepnya Seperti yang saya jelaskan Kemarin Anda dengan Multiple Workspaces Ya Multiple desktop Seperti ini Anda akan sangat dimudahkan Katakanlah Disini Di desktop 2 ini Kita Letakkan File manager Ya Kemudian In desktop ini Ya Untuk bisa ganti Ya kan Win S Anda jangan lupa Win S Disini Firefox Kemudian Disini terminal Katakanlah seperti itu Kemudian ada Disini LibreOffice Writer Kita kerjanya disini Terus terminalnya Kita biarkan nge-ping Ya Pinggoogle.com Katakanlah seperti itu Kemudian disini Misalkan Rhythmbox Nyalakan audio Seperti itu Ininya kita gak terganggu Yang aplikasi lain Jalankan di desktop yang lain Nah itu Enaknya Multiple desktop Oke Win S selesai ya Sekarang Always Apa always Ini konsep yang kemarin juga Di Unity Apa di KDE Kita Tarik dulu ya Saya taruh sini Saya taruh sini Oke Nah Kok bisa Dari tadi Ini Tomboy Tomboy notice saya ini Kok bisa selalu ada di atas Sama juga Kayak di KDE Klik kanan Di jendelanya Always on top Kalau ini Saya matikan Always on top nya Saya matikan Berarti saya hilangkan centang Saya klik jendela lain Dia tertutupi Saya klik Dia muncul lagi Nah Di atas sendiri Coba kalau ini Saya always on top Ya Jendela apapun Yang kita jalankan nantinya Dia selalu ada di bawah Dari jendela yang Always on top Ya Sama dengan Pelajaran KDE yang kemarin Saya harap anda paham Oke Kita juga bisa Move to workspace right Klik kanan Oke Seperti di KDE juga Nah Dia pindah ke sini Kita kembali Move to workspace stone Ya Dia pindah ke sini Oke Kita kembali ke sini Oke Oke Selesai pembahasan kita Dasar-dasar penggunaan Unity Saya harap Ini bermanfaat Ini bermanfaat Saya harap Anda Bisa memahami semuanya Oke Saya kembalikan lagi Ke desktop Satu ya Anda telah belajar hari ini Selain pandang Masalah taskbar Perbedaannya Dengan Windows Gimana Kemudian Kita belajar tentang menu Menu yang ada di sini Lenses Mengubah ukuran menunya Kemudian Kita belajar launcher di sini Bagaimana Meletakkan launcher baru Memindahkan Meremove Kita juga mengenal Di setiap aplikasi Punya Klik kanan yang berbeda-beda Menu klik kanan yang berbeda Kemudian Gimana caranya kita Nge-pin Salah satunya Aplikasi taruh sini Kemudian Kita masuk ke pelajaran Yang selanjutnya Kita belajar tentang track Yang itu beda dengan di Windows Anda di atas Anda melihat Salah satu-satu Per satu begini Kemudian Anda belajar HUD Ya ini Menunya Misalkan Text Nah di sini mungkin Dia tidak banyak menunya Jadi di aplikasi yang lain Untuk Nautilus dan Firefox Ini dua contoh Anda bisa terapkan Di aplikasi yang lain Silahkan dilatih sendiri Kemudian yang terakhir Anda belajar tentang multitasking Saya rasa ini cukup Saya kira Anda sudah mengerti Ya selesai pelajaran Ke 10 Video ke 10 kali ini Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!